Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar sejak berkobar 109 tahun lalu. Semangat itu justru semakin menunjukkan urgensi bagi kehidupan berbangsa saat ini. Perbedaan memaknai hari kebangkitan nasional tentu menjadi sesuatu yang sudah seharusnya. Sebagai pengguna media sosial, kerap kali kita menyaksikan konten-konten kreatif dan menambah wawasan bagi penontonnya. Namun, memang tidak dipungkiri bahwa banyak juga konten negatif yang bertebaran di media sosial seperti kritik sosial dan konten lainnya. Marilah dewasa bangsaku, kita harus mau menerima perbedaan. Jangan musuhi aspirasi dan berbebasan untuk bersyarikat, berkumpul, menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Jangan menentang demonstrasi dan protes, sebab itu kanal bagi arus pikiran dan perbedaan. Buat apa mengancam dan menggunakan kekuasaan untuk mengancam dan menekan? Sadarlah bahwa rakyat adalah tenaga yang permanen dalam sejarah kita. Jangan ditekan, sebab ia dapat melawan balik dengan keras. Bahkan Anda mengatakan KPK itu lebih baik dibubarkan, itu karena Anda dibayar untuk ngomong itu. Digaji. Berarti Abang 498 dibayar siapa dong? Hay Allah. Kinerjanya wakil-wakil menteri itu dibutuhkan, apa cuma buat bagi-bagi kue gitu. Ubah politisinya, rubah orang-orangnya. Perubahan dong? Oh iya dong. Saya kayaknya pikir dua kali deh untuk menulis tentang keberanian Bung Fahri. Halo pemirsa, selamat datang di Q&A. Di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah supaya tidak berlama-lama, mari kita dengarkan kritikan yang bisa jadi di latar belakangi kepentingan. Kita langsung sambut bintang tamu kita. Kali ini, Fahri Hamzah. Halo Bang Fahri. Apa kabar? Oh boleh, boleh salaman. Apa kabar? Orban. Bang Fahri, boleh dong sini dulu Bang. Kabarnya gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Fahri kan ini lagi pada sibuk kegiatan ya, Presiden sibuk endorse gitu kan. Nah kalau Bang Fahri sibuk ngapain sekarang? Bikin partai. Bikin partai, oke ya. Oke silahkan duduk, kita akan langsung berbincang-bincang yang Bang Fahri. Kali ini kita akan lihat dulu, ini ada cuplikan tentang Fahri Hamzah dan juga foto Jokowi yang bersalaman dengan Bang Fahri Hamzah sambil tersenyum. Kita akan lihat seperti apa videonya. DPR-nya sudah mensolidkan diri, bahkan ya harusnya tidak solid karena 10 partai ini sekarang di DPR ini. Kadang-kadang pemerintahnya yang gak solid, tidak mau mengikut pembahasan lalu kemudian bertelit-telit. Saya sebenarnya mengharap seperti lembaga seperti Forma Api itu, harusnya Anda itu di pihak DPR untuk ngawasi pemerintah. Karena uang itu adanya di pemerintah semua. DPR-nya cuma 0,0 koma sekian persen uangnya. Pemerintah lah yang harus diawasi, bukan DPR gitu loh. Nah itu dulu Bang Fahri, pemerintah yang suka dikritik terus oleh Bang Fahri. Namun ketika main ke istana, Bang Fahri sering tersenyum manis dan juga salaman dengan Pak Presiden. Jadi Bang Fahri sekarang ini sudah lebih dekat dengan pemerintah, masih suka sensasi, oportunis, atau kritiknya juga masih akan tetap jalan ini? Intinya saya gak mau ngambil alih pekerjaannya anggota DPR. Mereka kan yang terima gaji kan, ya biar mereka aja yang kerja. Kita cari makan sendiri ya susah. Oh gitu, jadi dulu suka kritik itu karena memang dapet duit, karena digaji? Digaji oleh rakyat untuk mengkritik pemerintah. Ya sekarang udah gak ada gajinya, masa kritik terus? Sekarang Anda digaji untuk tidak kritik? Gak ada yang gaji yang jelas. Sekarang ini Anda digaji untuk tidak kritis lagi kepada pemerintah. Tidak ada gaji? Tidak ada gaji? Tidak ada gaji. Jadi ini benar-benar pilihan Anda untuk tidak terlalu kritis lagi? Oh iya, karena dulu beri tugas, disumpah oleh negara, dikasih gaji, dikasih hak imunitas, dikasih hak protokol, dipakai untuk melawan kekuatan eksekutif. Karena eksekutif kuat sekali. Artinya sebetulnya pada saat itu, ada sesuatu yang menurut pikiran Anda gak layak dikritik, itu Anda akan kritik. Oh enggak, itu tugas. Karena tugas. Ada caranya. Jadi begitu Anda digerian imunitas misalnya ya. Karena Anda diberi imunitas, Anda boleh hajar ini pemerintah ini semuanya. Dan Anda tidak harus khawatir, besok Anda diadukan dan Anda masuk kegerian. Oke, oke. Tepuk tangan, ini sudah mulai panas. Tapi gini ya panelis dan juga bintang tamu Bang Fahri. Kita akan terus melanjutkan perdebatan ini, tapi ada aturan mainnya. Saya akan jelaskan, ada sembilan box. Di dalam sembilan box itu nanti akan ada topik-topik yang akan dipilih oleh Fahri Hamzah. Nah, di situ kita akan ulas lebih dalam lagi. Bang Fahri, mau pilih box yang keberapa? Lucky number seven, tujuh. Tujuh? Oh, oke. Kita buka. Ada apa? Oposisi? Oportunis. Nah, langsung saja. Bang Fahri, posisi Anda sekarang itu oportunis atau oposisi masih? Oposisi karena di luar, kan? Tetap oposisi. Kita berada di luar sistem pemerintahan. Walaupun tadi sempat bermanis-manis dengan Presiden Jokowi di sana? Oh, biasa. Dia kan pimpinan kita, jadi kita harus baik dengan pimpinan kita, kan? Kalau abang emang patokannya adalah dibayar, berarti abang pas 98 dibayar siapa dong? Ayolah. Gimana tuh? Kan ada slip gajinya, slip gaji itu diperiksa oleh petugas pajak, ada pajaknya, itu kan jelas. Tapi kalau tidak lagi dibiayai oleh negara, digaji oleh negara, ya kita cari hidup kita sendiri, kita cari makan sendiri. Saya pikir dulu, beliau adalah orang yang setidaknya punya sikap, karena pikiran-pikirannya dari hati. Tapi kalau melihat sekarang, bahwa itu juga karena digaji, berarti, wah saya salah sangka bang, berarti memang itu, memang kalau nggak ada duit berarti tidak ada pikiran-pikiran. Bukan begitu, jadi jangan keliru, saya ngomong duit itu, karena setiap anggota dewan itu difasilitasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bertugas, disumpah. Kalau kita sudah tidak bertugas dan disumpah lagi, kita nggak boleh seolah-olah kita masih bertugas dan disumpah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Itu ada caranya, bukan berarti kita tidak lagi menulis, tapi duduk di Senayan, mengkoreksi satu persatu kebijakan yang sedang berjalan, nggak bisa tidur saya itu, kalau nggak ngawasi jalannya pemerintah. Karena sumpahnya disitu, tapi sekarang setelah kita menjadi rakyat biasa, masa harus kayak orang Senayan lagi? Saya mau tanya, Bung Fahri, soal kritik Anda kepada KPK, bahkan Anda mengatakan KPK itu lebih baik dibubarkan, itu karena Anda dibayar untuk ngomong itu. Atau karena itu jenuhin pikiran Anda? Digaji? Anda ngerti nggak yang namanya digaji? Saya ngerti. Uang itu diambil dari APBN, dipakai untuk menggaji kita, terus dikasih imunitas. Iya, itu bahasa yang lain dibayar. Digaji? Oke, karena Anda digaji. Tugas pengawasan. Pengawasi sama dibubarkan itu beda. Ini begini loh, konstruksi berpikirnya itu harus benar. Anggota Dewan itu pengawas negara, pengawas pemerintahan. Karena Anda mengawasi, ya tentu Anda ditugaskan setiap gajinya. Kalau sekarang Anda masih mau nuntut KPK dibubarkan? Ya saya kan nggak lagi di Senayan. Sekarang Anda saya tanya pikiran Anda sebagai masyarakat itu. Kalau saya presiden setahun korupsi saya hilangkan. Bukan, saya tidak tanya itu. Pak Bang Sal, saya tidak tanya itu. Saya mau tanya Anda, Anda masih berpikir nggak bahwa KPK itu harus dibubarkan? Kan saya tidak di Senayan lagi. Iya, sekarang saya tanya pikiran Anda sekarang. Anda kalau duduk lagi bertugas, Anda pakai emblem, Anda pakai bertugas. Lain cara Anda bertindak. Saya paham. Bos, sekarang saya mau tanya pikiran Anda sendiri. Anda diberi tugas oleh negara. Anda nggak pakai pakaian seragam, nggak boleh semena-mena. Tapi satu saja, Bung Fahri. Menurut Anda ada keuntungan nggak sih? Ada lembaga KPK? KPK sudah berubah. Undang-undangnya sudah berubah. Ada keuntungan nggak sekarang? Yang merubah termasuk saya yang ngetok palu. Oke, silakan Pak Sal. Perubahan itu menjadi lebih baik nggak? Menurut saya lebih baik. Oh konyol. Iya. Anda nggak paham. Karena diawasi. Jadi kembali lagi, kita dengan Pak Rini jangan bicara model dia bicara. Anda nggak akan ketemu. Anda bicara dengan Pak Rini harus bicara substansi. Dia paham kleptoperasi. Paham ya, kamu tanya kleptoperasi, dia bisa jelaskan tiga hari. Tapi dia tidak bisa keluar dari kleptoperasi itu. Oke, tepuk tangan. Wow. Bang mau nanya, berarti tadi kalau abang bilang, berarti kalau selama ada emblem, kita harus bertanggung jawab atas tanggung jawab di emblem itu. Selama tidak ada emblem, kita tidak tahu. Seperti itu kan, konsep yang saya tangkap seperti itu. Berarti, kalau kita jadi pemadam kebakaran, ketika ada api, sudah pasti kita harus padamin. Tapi ketika kita tidak jadi pemadam kebakaran, ada api. Bukan pemadam kebakaran. Apakah seperti itu, Pak? Jadi begini ya, negara itu melekat pada kertas, pada tugas, pada simbol-simbol yang melambangkan negara itu. Karena itulah polisi harus pakai seragam. Petugas-petugas tertentu harus pakai seragam dalam pelayanan. Karena itu, formalisasi penugasan kelembagaan negara wajib diperjuangkan. Nah, karena itulah kemudian, seorang petugas dan pejabat juga diberi gaji oleh negara. Saya tidak suka ada pejabat yang mengatakan, saya kalau menjabat, saya tidak mau ambil gaji. Itu dia tidak menghormati negara. Negara memberikan Anda gaji, itu maksudnya adalah, supaya Anda jangan maling. Supaya Anda jangan melakukan jabatan lain atau pekerjaan lain, dalam tugas Anda sebagai pejabat negara. Terima saja uang itu sebagai kehormatan, itulah yang menyebabkan Anda membiayai hidup dan keluarga Anda, supaya Anda terus bekerja secara fokus. Jangan seperti yang terjadi sekarang. Itulah makanya selamat. Kan Bang Fahri ini, kita undang di sini, hadir di sini kan sebagai seorang Bang Fahri Hamzah. Tidak ada di sini anggota DPR atau apa. Sebenarnya dari dalam hatinya seperti apa? Di luar gaji kita, tidak usah ngomongin gaji lagi. Oke, kan kita hadirin di sini bukan karena anggota DPR. Sekarang kita ingin lihat Pak Fahri sebagai Pak Fahri. Pak Fahri-nya gitu loh. Pak Tejo, silakan Pak Tejo. Aku bingung, dari mana bahwa DPR itu harus mengawasi? Dari mana? Kemarin aku lihat ketika Pak Mahfud rapat kerja soal 350-an triliun dana Kemengau itu, kok malah Pak Mahfud yang jadi anggota DPR. DPR-nya mau wakili eksekutif. Jadi gimana menurut? Saya kira waktu rapat itu, moralitasnya Mahfud MD lebih tinggi dari moralitas anggota Dewan. Itu yang terjadi. Berarti sekarang anggota DPR merosot? Iya, itu sebabnya dia bisa membentak anggota Dewan. Tidak boleh itu sebenarnya. Sekarang ini kan masalahnya anggota Dewannya tidak bersih dan tidak nampak bersih. Karena itu moralnya di depan Mahfud MD bisa didamprat dan geger. Satu ruangan diam kok. Tidak boleh begitu. Anda yang ngawasi. Anda ngawasi Mahfud MD, bukan Mahfud MD ngawasi Anda. Nah ini terbalik kan. Tapi faktanya begitu. Anggota Dewannya memble. Nah itu yang harus diperbaiki ke depan. Anggota Dewan itu mestilah singa-singa pengawas. Dia penjaga, dia anjing penggonggong. Dan moralnya harus kuat. Nah itu tadi ngomongin masalah moral ketika Bang Fahri juga seolah-olah anti KPK. Bahwa KPK itu kan juga sebenarnya punya tugas juga untuk menjaga moral bangsa. Untuk kemudian memberantas korupsi. Tapi Bang Fahri dulu rajin banget mengkritik itu. Tanya dia kenapa nggak tangkap saya. Mereka sekarang hanya mau nangkep ikan-ikan besar. Lu kenapa nggak mancing ikan kecil? Ikan-ikan kecil urusan KPK. Oke, tepuk tangan. Wow.